Taman Margasatwa Ragunan bisa jadi rekomendasi untuk berwisata saat akhir pekan. Berlokasi di Jalan Harsono RM No. 1 Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, kebun binatang tersebut menghadirkan 2.275 satwa. Kepala unit pengelola Taman Margasatwa Ragunan, Endah Rumiyati, mengatakan beberapa satwa tersebut diantaranya, anoa, gajah, jerapah, orang utan, dan lain sebagainya. Selain itu ia juga memiliki hewan-hewan dari negara lain di Asia dan Afrika. Salah satu hewan yang berasal dari luar negeri adalah jerapah. Endah menyebutkan awalnya pada tahun 2015, hanya dua yang dikirim dari Australia. Namun tahun 2020 lahir anak pertama dari kedua jerapah tersebut. Kemudian, tepat pada tanggal 5 September tahun 2022, lahir anak kedua dari jerapah yang dulunya berasal dari Australia itu. Dari beautifikasi atau revitalisasi itu ada.